Kembali lagi bersama saya di Guitar Talks, saya Code07, Sam. Di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan sebenarnya bagaimana sih perbedaan antara pick-up gitar Alnico dengan pick-up gitar Ceramid. Mau tau bagaimana ulasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terpotong. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal setiap saya mengupload video baru, karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Di beberapa video sebelumnya, saya sudah sempat membahas terkait dengan sebenarnya bagaimana sih perbedaan antara pick-up single coil dan juga pick-up dual coil hamburger. Saya juga sudah sempat membuat video yang membandingkan secara khusus perbedaan antara pick-up dual coil hamburger pasif dengan dual coil hamburger aktif. Nah, terus sekarang, kalau bedanya pick-up Ceramid dan juga pick-up Alnico, itu sebenarnya apa sih bedanya? Jadi, yang membedakan pick-up Alnico dengan pick-up Ceramid itu adalah material yang digunakan untuk magnet yang ada di dalam pick-up gitar. Jadi, yang namanya pick-up gitar, itu di dalamnya itu menggunakan magnet yang fungsinya itu adalah untuk menangkap sinyal getaran suara yang dihasilkan oleh senar ketika dibetik atau digenjreng. pick-up Alnico pada dasarnya adalah jenis pick-up yang magnetnya itu menggunakan bahan baku Al-Ni-Ko. Apa itu? Alnico itu adalah campuran logam dari Al, yakni aluminium, Ni, yakni Nikol, dan Ko itu kobalt atau kadang juga bahan kobalt ini sering juga diganti dengan koper atau cu. Itu kalau misalnya pick-up Alnico ya, kalau pick-up Ceramid itu pada umumnya adalah pick-up yang magnetnya itu dibuat menggunakan magnet keramid. Atau biasa juga disebut sebagai ferrite magnet. Nah, kita tahu bahwa kedua jenis pick-up tadi itu, itu menggunakan bahan atau material yang berbeda untuk magnet yang digunakan di dalam pick-upnya. Karena menggunakan bahan dan material yang berbeda, tentu saja itu nantinya akan menghasilkan efek atau suara atau tonal yang berbeda juga ketika nantinya itu digunakan di dalam gitar. Apa saja bedanya, terkait dengan pick-up yang menggunakan magnet Alnico, itu akan cenderung menghasilkan suara yang lebih lembut. Serta memiliki kekuatan magnet yang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pick-up yang menggunakan bahan magnet Ceramid atau ferrite magnet tadi. Efeknya, output yang dihasilkan pun juga lebih rendah dan lebih responsif. Secara tone, pick-up yang menggunakan bahan Alnico ini itu akan menghasilkan suara yang cenderung lebih hangat, lembut, manis, dan artikulasi nada yang lebih jelas. Jenis pick-up single coil itu adalah salah satu jenis pick-up yang sering menggunakan bahan magnet Alnico ini tadi. Dan untuk hamburger itu sebenarnya juga sama dengan jenis pick-up single coil, hanya saja kalau single coil itu kan dia hanya menggunakan magnetnya itu satu jajar saja. Kalau hamburger itu jadi dua jajar seperti itu. Karena tone yang dihasilkan itu disebut-sebut itu cenderung hangat, lembut, dan manis, jenis pick-up yang menggunakan magnet Alnico ini memang lebih banyak digunakan oleh para gitaris yang banyak memainkan musik dalam genre-genre seperti jazz, rock, dan juga blues. Nah, untuk pick-up yang menggunakan bahan magnet ceramic itu agaknya sedikit berbeda. Magnet yang menggunakan bahan ceramic itu cenderung menghasilkan kekuatan magnet yang lebih besar dibandingkan dengan magnet yang menggunakan bahan Alnico. Oleh karena tone yang dihasilkan pun juga agaknya sedikit berbeda dan cenderung lebih punchier atau nendang, rapat atau tight, keras, serta outputnya juga lebih besar dibandingkan dengan pick-up Alnico. Oleh karena jenis pick-up ini itu cenderung memiliki reputasi yang baik di kalangan para gitaris yang suka bermain musik metal. Karena ketika jenis pick-up ini itu dikombinasikan dengan efek distortion atau overdrive, itu hasilnya jadi bagus banget. Jadi terdengar lebih nendang, lebih tight, dan ini biasanya cocok untuk musik-musik beraliran keras atau metal. Secara harga, bahan material magnet ceramic itu lebih murah dibandingkan dengan Alnico. Oleh karena, ada beberapa orang yang masih beranggapan bahwa pick-up ceramic itu cenderung murahan. Kasarannya seperti itu. Namun demikian, bukan berarti tidak ada pick-up ceramic yang bagus loh. Ada beberapa produsen atau beberapa perusahaan manufaktur pick-up yang mampu menghasilkan pick-up ceramic dengan kualitas yang tinggi, mampu menghasilkan suara yang baik, dan juga tidak kaleng-kaleng. Sebut saja Samor Dunkan dan juga Di Marzio yang merupakan dua manufaktur pick-up gitar yang mana mereka cukup terkenal reputasinya karena mampu menghasilkan kualitas pick-up ceramic yang sangat bagus. Nah, itu tadi ada perbedaan konsepnya saja ya. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Gimana kalau misalnya kita langsung tes aja kedua jenis pick-up ini secara langsung, sehingga kita bisa memiliki gambaran sebenarnya gimana sih perbedaan suara yang dihasilkan. Jadi kebetulan saya memiliki dua buah gitar yang menggunakan pick-up bambuker dengan jenis bahan material tadi yang berbeda. Yang satu menggunakan Alnico dan yang satu menggunakan ceramic. Untuk yang pick-up Alnico, saya akan menggunakan gitar senar 6 saya, yaitu gitar Yamaha Pasifika. Gitar Yamaha Pasifika ini memiliki pick-up hamburger bawaan, merupakan pick-up hamburger pasif Alnico V, rawan pabrik. Dan untuk kayunya, itu bodinya terbuat dari kayu alder, dengan neck yang terbuat dari kayu maple, dan juga fretboard yang terbuat dari kayu rosewood. Nah, untuk yang gitar saya yang menggunakan pick-up ceramic, itu saya akan menggunakan gitar custom saya, yang diproduksi oleh Bless Gitar Custom. Gitar ini menggunakan pick-up dual coil hamburger IMGHZ, yang mana mereka menggunakan bahan material ceramic, dengan bodi yang terbuat dari kayu mahoni, dan juga neck dari kayu maple, dan juga fretboard yang terbuat dari kayu rosewood. Jenis kayu yang digunakan di gitar ini, itu sekiranya perlu untuk sedikit saya sebutkan, karena apa? Karena sebenarnya, jenis kayu itu juga akan dapat mempengaruhi suara tone gitar, meskipun menurut saya sebenarnya ini nggak terlalu signifikan banget. Saya sudah sempat membahas terkait dengan ini, terkait dengan bagaimana jenis-jenis kayu dapat mempengaruhi suara tone gitar di video saya sebelumnya, bisa kalian tonton saja di video saya tersebut. Nah, nantinya dari kedua gitar tersebut, nanti akan langsung masuk ke audio interface saya, dan audio interface yang saya gunakan itu adalah Behringer Senix 302 USB. Audio interface ini sudah sempat saya ulas di video saya sebelumnya, bisa kalian tonton saja di video saya tersebut untuk mendapatkan belasannya secara lebih lengkap. Di dalam komputer, saya akan menggunakan Digital Audio Workstation Cubase, versi 9, dan di dalam Cubase itu nantinya saya akan menggunakan beberapa plugins. Karena saya akan menguji coba dalam dua buah mode, yaitu mode yang pertama, yaitu ketika kedua gitar ini dimainkan secara clean, dan juga ketika gitar ini dimainkan secara dirty, menggunakan distortion. Untuk clean-nya, itu saya akan menggunakan plugins GTR saya dengan amplifier cleans-nya, dan untuk yang dirty atau distortion-nya, itu saya akan menggunakan plugins Neural DSP Archetype Gojira. Dan settingan plugins-nya ketika saya bermain menggunakan kedua buah gitar tadi secara bergantian, itu akan saya set sama persis, sehingga harapannya nanti kalian bisa langsung mendengarkan sendiri bagaimana setiap jenis pickup ini nantinya akan mengalami tone atau suara. Bagaimana nanti suaranya apakah sama atau berbeda seperti itu. Dengan yang satu, menggunakan pickup Alnico, dan yang satu, menggunakan pickup Ceramid, dan sama-sama hamburger pasif. Oke, tidak usah banyak basa-basi, langsung kita coba langsung saja, dan kita bandingkan secara langsung bagaimana suara yang dihasilkan dari masing-masing pickup ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!